Selamat malam para Reson Lovers, DJS Lovers, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Bila kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan, disini ada second next episode ya guys. Nah, terlihat disitu si Ronnie sedang menutup matanya yang Santi dari belakang. Tampaknya ini para pemain DJS Lovers ini sedang berkumpul, ingin menyaksikan pertandingan antara Billy dan si Ronnie ya para sahabat. Disini ada balasan dari para fan ya. Nah, pasti nanti Wulan datang bareng Billy CS ya. Kemudian ada lagi nih, dari Arditya Herwanda. Kasian Julan sekannya sedikit makin lama ya, sedih ya. Pokoknya kita tungguin aja sekan-sekan Julan di berikutnya. Semoga setelah di acara si Billy sama si Ronnie selesai bertanding, akan ada sekan-sekan Julan berikutnya ya para sahabat. Kemudian disini yang selanjutnya, disini agak penyampaian dari Bang Mimin ya. Nah, ada postingan dari coupleghost.djs. Oke, ku menunggu Joko kembali cenggur sama Billy dan Nyang. Utuk-utuk gemes banget Jok, Jok. Wah, aku suka ini. Nah, terlihat disitu si Ria ini sebelum teks, digangguin sama si Gema tuh. Terlihat si Neng Sandi sedang melirik siapa ya, disitu para sahabat. Terlihat si sebelah kanannya Neng Sandi, disini kan ada Abang Ria. Ini adalah di sebelum teks ya. Terlihat dia sedang menengok ke arah kanan tuh, para sahabat. Kemudian disini gantian si Abang Ria juga ya. Saling lirikan tuh, sepertinya masih ada ini ya para sahabat tuh. Sken Joko cemburu. Mungkin di sken ini Joko terlihat cemburu karena si Wulan sedang menyemangati Billy CS tuh, para sahabat. Kemudian disini ada balasan dari para fan ya. Nah, salah satunya dari Kijang Kucing Imut. Oke, masih salah paham seperti itu ya. Wulan sengaja bikin Joko benci sama dia tuh. Pokoknya ini adalah kesalahpahaman yang belum bisa dijelaskan secara gamblang ya. Please Joko segeralah mengetahui apa permasalahan yang terjadi ya. Gue suka Joko cemburu. Jangan Wulan mulu ya dah cemburu. Kan dulu Wulan dah sering dibikin cemburu. Lihat Santi sekarang giliran Joko. Seperti itu ya para sahabat. Semoga untuk sken kedepannya nanti makin asik, makin seru aja ya para sahabat. Pokoknya nonton terus dari jendela SMP pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai sini dulu ya penyampaian dari Bang Mimin.